Oke, good people, kita kembali lagi di Na12. Ini Mepri sama Tommy, kan kalau Tommy katanya jarang kesemutan. Saya tuh sering banget ngerasa kesemutan. Kayak gini nih, kalau lagi berdiri lama-lama kayak gini tuh kadang-kadang tiba-tiba, aduh, gak bisa digeraki. Tapi bukan encok ya? Bukan encok, bukan. Bukan beda, beda. Tapi sebenarnya kan banyak yang bilang terjadinya kan di syaraf nih. Terus banyak juga yang bilang akhirnya, aduh, jangan-jangan ini bisa berbahaya. Tapi sebenarnya gimana sih? Sangat gitu ya, jadi ini kan daripada kita menduga-duga gitu ya. Lebih baik kita tanya langsung sama Prita Kusumayo. Ini dia liputannya. Gimana nih Prita? Terima kasih telah menonton! Pernah mengalami hal seperti itu? Ya, kesemutan. Apakah kesemutan itu karena ada semut? Atau kalau kesemutan itu ada gula, makanya ada semut. Atau kesemutan itu cuma istilah masyarakat? Atau kesemutan kayak gini? Hmm, sebenarnya kesemutan ada istilah medisnya, yakni paresthesia. Sensasi geli atau mati rasa yang dibarengi dengan rasa tertusuk jarum. Hmm, pernah kesemutan? Semutan sih jarang. Cuma kalau pernah kena semutan biasanya di bagian kaki. Pernah dan sering dan paling sering itu di bagian kelapa kaki. Sering banget sih. Biasanya itu di bagian kaki sama tangan. Kalau itu suka iseng dihentak-hentakin gitu ke lantai atau enggak dicubit-cubit gitu sih. Tapi kadang suka enggak mempan juga sih. Paling kakinya digoyang-goyangin. Atau kalau enggak kita sambil jalan. Biasanya karena semutan bisa sambil duduk. Terus kita coba jalan, kita gerakin tangan atau kaki. Nah, kesemutan itu kalau terjadi terlalu sering, enggak boleh dianggap sepele. Bisa jadi kita butuh penanganan lebih lanjut dari dokter. Oke, kita tanya sama dokter Syaraf. Halo Prita. Halo dokter Ana. Dok, mau nanya dong kenapa sih orang itu bisa kesemutan dok? Kesemutan itu sebetulnya adalah sensasi tidak normal, sensoris di kulit kita. Biasanya bisa berupa rasanya kayak ditusuk-tusuk. Atau rasanya kebas. Atau rasanya panas. Bisa juga nyeri. Umumnya sih terjadi karena Syaraf ada yang ketekan. Biasanya ya. Kalau misalnya penekanan itu dilepas, otomatis kesemutannya hilang. Misal pada saat kita duduk bersilah kelamaan. Ada Syaraf di kaki yang ketekan. Pasti itu rasanya kayak kebas, rasanya kayak kesemutan. Tapi saat kita ganti posisi, kesemutannya hilang. Nah, kalau terjadi terlalu sering, berbahaya enggak sih dok? Sebenarnya yang berbahaya itu kalau semutannya muncul terus-menerus. Misal, kok enggak pakai duduk bersilah, kok kesemutan ya? Atau hilang timbul, hilang timbul, hilang timbul, tapi muncul setiap hari. Berita harus hati-hati. Jangan-jangan ada underlying cause yang kayak misalnya sakit-sakit tertentu yang bisa bikin gangguan Syaraf. Terutama di ujung-ujung. Kesemutan biasanya terjadi sama kamu yang sering kelamaan ngetik atau kelamaan pegang handphone nih. Tapi kita punya tips dan triksnya untuk mengatasi kesemutan. Yang pertama, konsumsi makanan yang mengandung vitamin B. Tingkatkan aksupan magnesium kamu. Konsumsi air jahe dan juga kunyit. Kompres area yang kesemutan sekitar 5 menit. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Olahraga rutin, jauhi alkohol dan juga hindari asap rokok. Nah, udah tau kan kalau kesemutan itu sebenarnya sesuatu yang wajar. Tapi bisa jadi bahaya juga kalau terus-terusan. Makanya diinget-inget ya tips dan triksnya. Kita kusul Mario Pramasta melaporkan antok net.